Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tutorial printer Hari ini saya akan berbagi lagi Bagaimana cara Sebuah printer Epson Tipenya adalah L3250 Kasusnya adalah Nanti kita hidupkan ya Untuk mengetahui kasusnya itu Jadi kalian tahu bagaimana Errornya gitu ya Namun sebelum selanjutnya Selanjutkan mohon maaf ya Karena disini pinggir jalan besar Jadi suara-suara mobil itu sangat keras kali Jadi harap gimana Oke langsung saja ya Kita hidupkan Bagaimana errornya pada printer ini ya Pastikan laptop Sudah dicolok powernya ya Ini Kita hidupkan Perhatikan lampunya ya Kita tunggu Nah Kalian bisa mendengarkan ya Ada suara tadi Kayak apa ya suaranya Ciu gitu ya Nah terus setelah bunyi itu Bunyi ada suara di dalam Lampu 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 Tinta Kertas Sama wifi Sama power Berkedip Bersamaan ya Nah ini Semua lampu yang ada di Printer ini Menyala ya Nah Ini tanda ya Tandanya printer ini Error ya Nah kemudian Untuk mengetahui Errornya ya Errornya kita Bisa menyambungkan printer ini Ya Kita sambungkan printer ini Ke laptop ya Nah nanti ada keluar Kode Errornya ya Ini sudah saya sambungkan Ke laptop Kita cari disini Kita klik start Saya menggunakan Windows 7 ya Kemudian disini Ada tulisannya The piece in printer ya Oke Nah disini Nah ini Ini ya Printernya Pastikan Dripernya Di install ya Kalau tidak di install Maka tidak akan muncul disini ya Ini sudah ter install Sekarang kita klik kanan saja Kemudian pilih Printing preference ya Kemudian pilih Maintenance Nah Kita geser ke tengah sini Nah pilih Epson status monitor 3 Ini kita klik ya Disini kita bisa mengetahui errornya Nah ini Muncul ya Kode error printer ini Error 034004 ya Ini kode errornya Saya foto dulu ya Oke Nah ini untuk Menyervis printer ini Kita harus Membongkar ya Atau membuka Printer ini Ini Biasanya Kerusakan pada hardware ya Bukan pada Software yang kayak gini ya Karena Ada suara Yang tidak enak Di dalam printer ini Suara yang tadi Semoga terdengar ya Nah Sekarang kita buka saja ya Ini tutupnya kita tarik saja Nah disini Ada sebuah Baut ya Disini ya Disini ada sebuah baut Cuma ini karena Sudah dilepas sama usernya ya Jadi ini sudah Tidak ada lagi Jadi Kalau Kalian printernya Masih belum pernah dibuka Masti ada bautnya disini ya Nah silakan buka Kemudian Silakan Angkat ini ya Kalau sudah dibuka Ini ya tadi Angkat sini Angkat ke atas Nah disini Ada Apa namanya ya Penyangga ya Penyangga Untuk printer ini Ini sudah desain dari Epsonnya ya Nah ini untuk mempermudah Ketika kita mau Ngecek-cek Apa yang ada disini Nah Kemudian Kita Matikan ya Matikan terlebih dahulu Printernya Supaya tidak ada terjadi error Ini kita lepas ya Lepas kabel USB-nya Kemudian lepas juga Kabel power-nya ya Nah ini Sekarang kita Cek Ini ya Ini Apa namanya ini Head-nya ini ya Atau tempat tintanya ini Kita kisah ke sebelah Kanan ya Kemudian kita Buka Daerah sini ya Kita buka daerah sini Yang dit Ya Oh iya Sebelum kita buka ini ya Disini ada Sebuah baut ya Ini Ya Ada baut ya Kita buka dulu Karena kalau tidak dibuka ini Tidak bisa kita buka ya Tutup samping daripada printer ini Oke Sudah Oke Sekarang Bisa kita Buka ini ya Kita buka Ini 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 agak kuat Ini perlu Kita gunakan Tangan dua ya Saya Taruh dulu Printer apa namanya Kameranya Oke Sekarang kita gunakan Tangan dua ya Untuk membuka Ini ya Kita gunakan tangan dua Aduh Keser dulu Backtopnya Silahkan pegang seperti ini ya Pegang Ya Ini Tarik ya Tarik Agak keras ini disini Agak keras ya Tarik Sekencangnya ya Nah baru bisa dibuka Nah Seperti ini ya Oh Ternyata Perhatikan ya Sebelum saya buka ini ya Perhatikan Nah Ya Perhatikan ini Ternyata Sensornya ini lepas ya Sensornya lepas Nah ini saya tidak tahu Gara-garanya apa Kenapa jadi Sensornya lepas ya Makanya dia Error ya Ya Ini sensornya lepas Nah ini Inilah penyebabnya Perkiraan Pertama ya Perkiraan pertama saya Adalah Ini penyebab dari Pada Errornya Printer ini ya Kita perhatikan dulu Apakah Di Bagian sini-sini Itu kotor Atau tidak ya Kayaknya Kayaknya bersih aja Kayaknya ya Nah langsung aja Kita pasang ya Kita pasang Cara masangnya Bisa saja ya Tinggal ditempel saja Nah itu paskan Di situ ya Di sini Masukkan di lubang Selah-selah lubang ini ya Soalnya di sini Ini sensor ya Ini sensor juga Masukkan di lubangnya itu Antara lubangnya itu Nah Baru Ditekan-tekan ya Tekan sini Kan tadi itu ada Di Sebelah kanannya itu Ada lemnya ya Kita lemnya Nah kita tekan-tekan Nah baru kita Tes hidupkan ya Kita tes hidupkan Taruh ya Kameranya Kita Colok ya Colok Kabel power Semoga bisa normal ya Oke Seperti itu Ya Sudah kita colok ya Itu Biar aja kondisi terbuka ini Nanti kalau sudah normal Baru kita tutup kembali ya Oke Sekarang kita hidupkan Semoga Seperti ini normal ya Perhatikan Cut rate-nya juga ya Dia jalan ya Kita tunggu Apakah Printer ini Masih error ya Kita tunggu Berapa Dalam satu menit ya Nah Kayaknya sudah normal ya Tidak ada suara Tadi ketika Tadi ketika Bunyi ya Serp gitu Dia tidak ada suara yang Kayak awal tadi Awal error tadi ya Sudah tidak ada Nah ini Ini sudah Tidak ada Tidak ada nyala ya Ya Tidak ada nyala Alarmnya ya Apa lampu-lampu sini Dia sudah tidak menyala Berarti Ini Printer sudah normal ya Alhamdulillah ya Sudah normal Padahal Tadi ketika kita hidupkan Belum ada Satu menit ya Perkiraan tadi ya Hidup Langsung dia Nyala lampunya ya Nah sekarang kita coba Tes ya Apakah ini Printer sudah normal Atau tidak ya Kita tes Fotokopi ya Ini Kita taruh Kertas di atasnya Kemudian kita Fotokopi Hitam Apakah dia Akan nge-print Ini kita tutup ya Uh Dia nge-print ya Wah Dia berhasil nge-print Cuman hasilnya Tidak ada ya Nah itu sudah tidak Tidak masalah ya Yang penting Printer ini sudah Normal ya Printer ini sudah normal Sudah tidak error Kalau masalah hasil Nanti kita Service juga ya Inti dari Errornya tadi ya Kode error yang ada Di laptop tadi Kerusakan adalah Pada di Sensor Bulat ini ya Sensor bulat ini Inti dari Kerusakannya ya Sensor bulat ini Jadi kalau Bermasalah Di sini ya Dia Biasanya Ketika hidup Ada suara Ada suara Kayak tadi ya Semoga kedenger Srek gitu Langsung error Nah ini biasanya Bisa kotor Bisa kotor Silahkan Lap menggunakan tisu Tapi kasih air sedikit ya Lap sini Diputar-putar Di lap Dan tiko sudah Bersih Baru Kalian tes lagi Insya Allah Sudah normal Kalau memang Ini sumber Jadi penyakitnya ya Oke Demikian ya Semoga bermanfaat Wa billahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa